Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Septi Kunia Prastiwi, dosen manajemen bisnis syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIN Surakarta Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait komunikasi bisnis yaitu tentang dasar-dasar dalam komunikasi bisnis Jadi komunikasi itu memang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari apalagi di dunia bisnis Langsung saja kita akan menjelaskan mengenai pengertiannya dulu ya Jadi komunikasi ini yang digunakan di dalam dunia bisnis itu tentu ada tujuan yang akan dicapai Sehingga bagaimana organisasi atau orang-orang yang di dalam organisasi itu bisa mencapai tujuan tersebut Yaitu dengan menggunakan berbagai komunikasi verbal maupun non-verbal Nah kemudian adanya pertukaran gagasan dan pendapat ya Jadi ada informasi, instruksi, makna, simbol, nah itu dijadikan satu untuk mencapai tujuan dari komunikasi yang ada di perusahaan tersebut Selanjutnya adalah beberapa tujuan ya dari komunikasi bisnis yaitu Satu adalah untuk pengiriman makna Jadi bagaimana komunikator itu memiliki pesan yang akan disampaikan kepada komunikan Dan itu harus sama makna Apa yang disampaikan oleh komunikator itu juga sama maknanya yang diterima oleh komunikan Kemudian keberhasilan dari komunikasi itu juga ditentukan oleh kesepakatan ya Antara pengirim dan penerima atas informasi tersebut Kemudian komunikasi bisnis akan efektif jika ada sama pemahaman tadi antara komunikan dan komunikator Selanjutnya kita bedakan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi bisnis Dimana komunikasi antar pribadi itu tentu orientasi tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi Sedangkan untuk komunikasi bisnis itu tentang kepentingan bisnis Kemudian untuk komunikasi bisnis yang dibahas tentu adalah masalah dalam bisnis tersebut Formatnya cenderung baku daripada kalau komunikasi yang interpersonal Nah kemudian dalam format penulisannya di komunikasi bisnis akan cenderung formatnya itu standar ya Kemudian kalau untuk surat bisnis atau bisnis letter itu biasanya dengan kop surat Kemudian ada sampel dan lain sebagainya Nah apa saja sih unsur-unsur dari komunikasi bisnis yaitu Satu tentu ada tujuannya kemudian ada pertukaran ya Antara tadi penyampaian pesan tadi kemudian nanti juga diharapkan ada feedback seperti itu Kemudian adanya gagasan atau pendapat ya Informasi instruksi yang ingin disampaikan ya Kemudian menggunakan saluran ya interpersonal maupun personal bisa dengan tata muka langsung Maupun dengan media misalnya video conference dan lain sebagainya Kemudian adanya sinyal-sinyal atau simbol yang disampaikan melalui pesan yaitu nonverbal ya itu nanti ya Kemudian adanya pencapaian tujuan organisasi Nah disini tergambar ya mengenai proses alur dari komunikasi Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah biasa tetapi di dalam komunikasi bisnis juga Hampir sama ya apa yang ingin disampaikan oleh pengirim Ya encoding kemudian pesan ya Pesan itu bisa melalui media, surat atau secara langsung maupun melalui media video dan lain sebagainya Nah tetapi disini adanya noise ya Noise itu bisa jaringannya yang error mungkin ya Atau mungkin tempatnya yang tidak mendukung atau pendengaran atau mungkin gangguan dari sound system Sehingga itu bisa mengganggu ya apa yang disampaikan oleh pengirim yang akan diterima oleh penerima itu jadi beda maknanya Kemudian selanjutnya penerima itu akan menerima pesan tadi Decoding ya kemudian akan merespon ya harusnya ada feedback Tetapi feedback itu bisa secara langsung maupun bisa tidak bisa berupa kiasan nonverbal Bisa juga langsung ditanyakan kepada pengirim atau komunikator Nah selanjutnya ini tadi ada dua macam tipe ya bentuk dasar komunikasi yaitu Komunikasi verbal yaitu bisa melalui lisan maupun tulisan Kemudian yang komunikasi nonverbal itu bisa melalui ekspresi tubuh, kontak mata, wajah, kemudian ruang, waktu Kemudian tampilan dari dokumen bisnis serta penampilan Ini juga cukup penting untuk bisa diketahui ya dipersiapkan di dalam komunikasi bisnis Nah tulisan ya Jadi tulisan itu kita bisa membuat atau mengirimkan pesan ya melalui tulisan surat ya Memo atau yang lainnya melalui surat lima juga bisa Kemudian bisa juga kita mengirim surat bad news ya Bad news itu misalnya kayak surat teguran atau mungkin berita buruk ya Kemudian surat penawaran Kemudian konfirmasi barang ke konsumen ya invoice dan lain sebagainya Kemudian surat pengaduan bisa juga surat tentang kontrak kerja dan lain sebagainya Nah sedangkan yang lisan itu bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada konsumen Atau mungkin ke divisi lain atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kita Misalnya seperti itu Diskusi ya kemudian work interview Kemudian briefing ya internal di perusahaan Kemudian juga adanya negosiasi Nah kenapa komunikasi nonverbal itu penting? Karena ini merupakan bentuk sebenarnya yang tidak terstruktur dan surat susah untuk kita pahami ya Tetapi ini juga cukup penting karena disini terkait perasaan, emosi Kemudian bagaimana kita bisa melihat ya Kejujuran maupun kecurangan dari gerak-geri atau mimik tubuh seseorang itu Kemudian beberapa hal tentang komunikasi nonverbal yang bisa kita pelajari Antara lain mata, raut mata, gerakan tubuh, gesur tubuh ya Kemudian penampilan dokumen Kemudian penampilan fisik seseorang ya Waktu maupun yuna waktu ya Kemudian apa saja tujuan dari komunikasi nonverbal itu Tentu satu memberikan informasi Kemudian bisa mengatur alur percakapan Ekspresi emosi Kemudian memberikan sifat melengkapi Memberikan penekanan pada hal yang kita sampaikan tadi Kemudian bisa untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain ya Kemudian bisa juga untuk memberikan contoh atau simulasi pada informasi yang akan kita sampaikan ke komunikan Kemudian beberapa faktor yang bisa menghambat dalam komunikasi Yang pertama bagaimana masalah dalam pengembangan pesan itu ya Misalnya dengan mungkin adanya keraguan dari isi pesan ya Karena informasinya tidak jelas, kurang jelas Atau kita sulit untuk mengepresikan apa yang menjadi gagasan kita Kemudian masalah dalam penyampaian pesan yaitu sarana fisik dalam komunikasi Misalnya tadi kita menggunakan email tetapi jari internetnya bermasalah Itu kan juga menjadi noise ya atau hambatan Kemudian masalah dalam penerimaan pesan Nah disini adanya hal-hal yang bisa mengganggu Misalnya cuaca yang panas atau mungkin alat-alat komunikasi yang tidak berfungsi dengan baik Kemudian salah dalam menafsirkan pesan yaitu perbedaan penafsiran Apa yang disampaikan oleh tadi komunikator dengan yang diterima oleh komunikan Kemudian untuk komunikasi agar bisa efektif ya Komunikasi bisnis itu hal yang penting yang kita persiapkan adalah Persepsi, kemudian ketepatan, kredibilitas dari isi pesan kita Sehingga kita perlu menggali ya informasi yang sustansif Yang bisa dipertanggungjawabkan Nah kemudian pengendalian ya Bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam penyampaian pesan itu Sehingga kita bisa mengendalikan audiens ya dengan baik Kemudian keharmonisan ya bagaimana kita bisa memberikan kesan yang baik Terhadap audiens ya Sehingga pesan itu bisa diterima dengan baik Kemudian bagaimana mengaptasi hambatan tersebut Yaitu kita bisa membuat pesan secara lebih berhati-hati Kemudian menimalkan gangguan yang ada Dan mempermudah upaya ya Bagaimana agar yang menerima pesan itu bisa memberikan feedback dengan mudah kepada kita Sehingga kita bisa mengevaluasinya Nah kemudian yang perlu kita perhatikan lagi tentang interpersonal communication itu juga cukup penting ya Karena interpersonal itu dari karyawan di dalam perusahaan Dia akan berkomunikasi baik dengan atasannya Dengan rekan sekerja maupun dengan pihak lain ya Divisi lain maupun juga rekanan Sehingga ini hal yang perlu kita perhatikan dalam dunia bisnis ya Ini bisa dengan menggunakan media tertentu Bisa juga dengan bahasa yang bersifat informal Tetapi tujuannya untuk mencapai tujuan yang ingin dilakukan oleh personal tersebut Nah kemudian Ini bisa dilakukan antar individu maupun dengan masyarakat tadi ya Atau mungkin dengan manajer Dengan karyawan yang lain Nah ini tujuan pesan antar pribadi atau interpersonal ini adalah Satu menyampaikan informasi Yang kedua ingin berbagi pengalaman Kemudian bekerja sama Bisa juga untuk menumbuhkan rasa motivasi maupun simpati ya Sehingga dalam komunikasi interpersonal ini Kemampuan untuk mendengarkan itu juga penting ya Perlu dikembangkan Sehingga kita bisa menjadi pendengar Selain pembicara yang baik kita juga harus menjadi pendengar yang baik Karena ini penting untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dipahami bersama Kemudian beberapa tiga jenis ya Dalam komunikasi formal Tiga jenis arah dari komunikasi Yang pertama adalah komunikasi vertikal Ini bisa dari bawahan ke atasan maupun dari atasan ke bawahan Kemudian komunikasi horizontal itu komunikasi antar karyawan dari divisi yang sama misalnya Kemudian kalau komunikasi diagonal itu adalah komunikasi antara divisi yang satu dengan divisi lain yang berbeda Kemudian apa sih fungsi dari komunikasi internal organisasi itu Satu tentu untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi Kemudian mengkoordinasikan aktivitas yang ada di organisasi tersebut Kemudian meyakinkan manajemen akan arah ya Gambaran dari proses internal organisasi Kemudian untuk memperkenalkan para pekerja dengan budaya internal organisasi Selanjutnya Tujuan dari komunikasi bisnis eksternal Yaitu satu kita menjaga hubungan komunitas ya Dengan rekanan kita maupun dengan konsumen ya Kemudian adanya pengumpulan informasi Kita bisa menggali informasi Kemudian untuk ini untuk membuat keputusan-keputusan dalam perusahaan ya Kemudian kontrak dengan pelanggan Nah itu juga penting Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang baik dengan pemasok ya Supplier Kemudian bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan lembaga keuangan Misalnya pihak perbankan dan lain sebagainya Hubungan dengan pemerintah Kemudian mungkin juga bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham maupun pihak yang lainnya Demikian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih